Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankui, dan di video kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Spider-Man yang tayang pada 22 Mei tahun 2002. Dan film ini diperankan oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Kirsten Dunn sebagai Mary Jane atau MJ, film The Fool sebagai Norman Osborn atau Green Goldbein, dan James Franco sebagai Harry Osborn. Bagaimana kalian penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Kalau kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke ceritanya ya. Let's go! Awal kisah dimula, seorang pria bernama Peter Parker yang dikenal sebagai pelajar yang cupu dan kutub buku, sehingga membuatnya diremehkan dan ditindas oleh teman-temannya. Peter ini diam-diam menyukai tetangganya sekaligus teman sekolahnya bernama Mary Jane atau MJ. Peter tinggal bersama Paman Ben dan Bibi May karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dia juga memiliki sahabat yang sangat baik padanya bernama Harry Osborn. Suatu hari, sekolah Peter mengadakan study tour ke Laboratorium Science Genetica Universitas Columbia. Laboratorium ini meneliti laba-laba bahkan berhasil menciptakan spesies baru yang dikenal sebagai laba-laba super dengan rekayasa genetik. Di sana, Peter ditugaskan untuk mendokumentasikan kegiatan study tour mereka. Saat sedang memfotret MJ, tiba-tiba Peter digigit oleh seekor laba-laba super dari Laboratorium itu. Sepulangnya dari Laboratorium, Peter pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena merasa demam setelah digigit laba-laba. Saat itu, racun dari laba-laba itu mulai bermutasi di tubuhnya dan membuat Peter merasa ada yang berbeda dari dirinya. Di sisi lain, perusahaan Oscorp milik ayah Harry bernama Norman Osborn dikunjungi oleh General Solocom dan Dewan Direksi untuk melihat perkembangan eksperimen Formula Manusia Super. Saat itu, Dr. Strom ilmuwan dari Oscorp menyampaikan formula manusia super itu belum sempurna dan belum bisa diuji coba kepada manusia. Mendengar itu, General Solocom mengancam Norman Osborn untuk segera menyelesaikan formula itu. Jika tidak, dia akan menarik semua dana dan akan pindah ke perusahaan lain. Setelah mendapat ultimatum dari General Solocom, Norman Osborn menguji coba formula itu pada dirinya sendiri dan membuat Norman memiliki kekuatannya luar biasa layaknya manusia super. Namun juga merubahnya menjadi sosok jahat bernama Green Goldbeam bahkan menghabisi asistennya. Kembali ke Peter, esokan harinya dia terbangun dan merasa tubuhnya mulai berubah. Dari paca indranya menjadi lebih tajam dan pergelangan tangannya bisa menembakkan jaring laba-laba. Bahkan saat di sekolah, dia menang berkelahi melawan pembuli di sekolahnya. Kemenangan itu membuat Peter penasaran dengan kekuatan barunya. Dia pun mencoba melakukan berbagai atraksi yang kini bisa dilakukan berkat gigitan laba-laba. Setelah memiliki kekuatan super, Peter ingin mengikuti sebuah kontes gulat berhadiah uang tunai $3.000 untuk membeli mobil agar dapat memikat hati MJ. Sebelum itu, dia mempersiapkan sebuah kostum Spider-Man agar tidak ada yang mengenali dirinya. Kesokan harinya, Peter berbohong kepada Paman dan bibinya dengan mengatakan dia ingin pergi ke perpustakaan. Saat itu, Paman Ben mengantar Peter dan berjanji akan menjemputnya pada malam hari. Sebelum pergi, Paman Ben berpesan kepada Peter untuk menggunakan kekuatan yang dia miliki dengan bijaksana. Semakin besar kekuatan yang dia miliki, semakin besar juga tanggung jawabnya. Setelah itu, Peter mengikuti kontes gulat menggunakan kostum Spider-Man dan berhasil memenangkan kontes gulat itu. Saat tidak mengambil uang hadiah, pihak penyelenggara berbuat curang dan hanya memberi Peter $100 saja. Kemudian, tiba-tiba datang seorang pencuri mengambil seluruh uang penyelenggara kontes dan saat pencuri itu melarikan diri, Peter membiarkannya saja. Untuk membalas dendam pada penyelenggara yang telah berbuat curang kepadanya. Naasnya, pencuri itu mengambil mobil Paman Ben dan menghabisinya. Melihat pamannya telah meninggal, Peter pun murka dan bergegas mengejar pencuri itu. Dan memberinya pelajaran hingga pencuri itu terjatuh dari sebuah bangunan kosong dan kehilangan nyawa. Kematian Paman Ben membuat Peter terpukul dan membuatnya intropeksi diri dan memutuskan untuk menjalankan pesan dari Paman Ben. Agar menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Tak terasa Peter telah lulus SMA, saat ini dia sering menggunakan kekuatan Spider-Man-nya untuk membasmi kejahatan. Karena hal itu, masyarakat New York sangat menyukai dirinya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Selain itu, Peter kini bekerja paru waktu di perusahaan surat kabar sebagai fotografer. Di sisi lain, Dewan Direksi Perusahaan Oscorp menyuruh Norman Osborn mengunurkan diri dari jabatannya karena perusahaan itu akan dijual. Saat itu, Norman sangat marah telah dipecat dari perusahaan Oscorp. Kesokan harinya, dia menyerang Dewan Direksi di acara festival dengan menjadi Green Gold Bean. Bahkan Green Gold Bean itu juga menyerang MJ dan masyarakat yang menghadiri festival itu. Melihat hal itu, Peter bergegas menyelamatkan orang-orang yang berada di sana termasuk juga MJ. Sementara Green Gold Bean pergi melarikan diri setelah berhasil menjalankan rencananya. Malam harinya, Spider-Man kembali menyelamatkan MJ dari sekelompok pria yang ingin menyakitinya. Saat itu, MJ berterima kasih kepada Spider-Man karena selalu menolongnya tanpa mengetahui kalau Spider-Man itu adalah Peter. Beberapa hari kemudian, Green Gold Bean menyerang perusahaan surat kabar tempat Peter bekerja. Untuk menangkap Peter karena dia ingin mengajak Peter menjadi sekutunya. Setelah mengatakan itu, dia memberi waktu kepada Peter untuk memikirkan tawaran itu. Kesokan harinya, Green Gold Bean membakar sebuah gedung agar memancing Peter datang untuk mendapat jawaban mengenai tawaran kerja sama tempoh hari. Saat itu, Peter menolak tawaran itu dan membuat Green Gold Bean marah kemudian menyerang Peter hingga terluka. Setelah perkelahian itu, Peter dan Norman menghadiri makan malam untuk merayakan hari Thanksgiving bersama Bibi May, Harry, dan MJ. Saat itu, Norman mengetahui kalau Peter adalah Spider-Man setelah melihat luka di pergelangan tangannya. Setelah mengetahui hal itu, Norman menyerang Bibi May di rumahnya dan membuatnya dirawat di rumah sakit. Saat itu, MJ datang menjenguk Bibi May dan bercerita kepada Peter kalau dia kini menyukai Spider-Man karena sering menyelamatkannya. Di sisi lain, Harry memberitahu ayahnya kalau Peter menyukai MJ sejak dia kecil. Norman kembali mengetahui kelemahan dari Peter dan berencana memanfaatkan MJ agar memancing Peter menjadi jahat seperti dirinya. Saat Peter menelpon MJ untuk memastikan dia aman, tiba-tiba Green Goldbein menjawab telpon itu dan mengatakan akan mencelakai MJ di jembatan Mitch Hudson. Kemudian, Spider-Man langsung mendatangi jembatan itu dan melihat Green Goldbein sudah membawa MJ dan kereta gantung yang di dalamnya berisi anak-anak. Saat itu, dia memaksa Spider-Man untuk memilih siapa yang ingin dia selamatkan, lalu menjatuhkan MJ dan anak-anak dari jembatan itu. Untungnya saat itu, Peter berhasil menyelamatkan mereka semua berkat bantuan masyarakat yang menyaksikan perkelahian Green Goldbein dan Spider-Man. Melihat rencananya gagal, Green Goldbein murka dan mengikat Spider-Man lalu melemparkannya ke bangunan terbengkalai. Saat itu, dia juga meledakan bom granat tepat di wajah Spider-Man. Saat itu, Spider-Man terus diserang oleh Green Goldbein hingga babak belur. Namun, dia tidak menyerah dan terus melawan Green Goldbein hingga musuhnya itu memohon pengampunan. Lalu, dia juga memberitahu Spider-Man kalau dia adalah Norman yang merupakan ayah dari Harry sahabatnya. Saat itu, Norman mengatakan kalau dia berbuat jahat karena dikendalikan oleh Green Goldbein dan meminta Spider-Man melindunginya. Namun, jiwa Green Goldbein tetap mengendalikan Norman dan diam-diam menggunakan jet glider untuk menyerang Spider-Man dari belakang. Untungnya, Spider-Man sadar dan menghindari serangan tersebut dan menyebabkan jet glider malah menyerang Norman hingga dia kehilangan nyawanya. Sebelum itu, Norman meminta Spider-Man untuk jangan memberitahu Harry tentang kejadian ini. Setelah itu, Spider-Man membawa jenazah Norman ke rumahnya dan saat itu Harry melihat dan menyalakan Spider-Man atas kematian ayahnya. Di pemakaman, dia bersumpah akan membahas denam kepada Spider-Man. Di sana, MJ menghampiri Peter untuk memberitahunya kalau dia mencintai Peter. Namun, Peter menolak MJ demi melindungi MJ dari musuh Spider-Man. Dia rela menyembunyikan perasaannya dan mengatakan kepada MJ mereka hanya bisa menjadi teman. Saya akan selalu menjadi temanmu. Nah, teman-teman, itulah alur cerita film Spider-Man yang tayang pada 22 Mei tahun 2002. Bagaimana seru dan sad ending bukan? Dan apakah Peter dan MJ dapat bersatu kembali? Kalau kalian penasaran dan mau kita bahas kelanjutan film ini, langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan. Dan sampai bertemu lagi, dadah! Sub indo by broth3rmax